Nah ini adalah rumahnya Pak Pejo yang sudah beli mesin pulih atau lembeng hampir 8 tahun. Ini dia sudah sukses, saya lama tidak datang ke sini, ini saya mau share wira mesin dan perkembangannya usaha bagaimana saya mau bincang-bincang dengan bilinya Pak Pejo. Oke, SEPI IndustKreatif selalu pira-pira wira usaha. Ini, ini, ini pemirsa, ini namanya pulih, ini dari beras, beras apapun bisa, mulai beras sembako, beras yang bagus, tapi ini yang dipakai beras yang bagus. Lihat peluangnya, ini dimaketan ada 30 pemrajin lempeng atau pulih dimaketan, ini satu kampung semua mau berduci seperti ini. Ini hampir ada 50 baluan, yang rencananya langsung saja kita potong. Pak Pejo, terima kasih saya hari ini silaturahmi yang pertama. Kebetulan saya selama 3 tahun, 4 tahun pun tidak ketemu Pak Pejo. Ini, ini sosok Pak Pejo, ini sangat menginspirasi usahanya setiap hari adalah memproduksi lempeng. Karakter lempeng yang seperti ini sangat sulit. Tidak instan yang saya pikirkan dulu. Pemirsa yang ada dimanapun berada, untuk memulai wira usaha membuat lempeng yang bagus dari beras. Saya mau bincang-bincang langsung dengan pengusaha Pak Pejo. Saya membuat lempeng dari sekitar 80-an, misalnya kurang lebih 30 tahunan. 30 tahun, saya membuat lempeng dengan cara tradisional yang manual. Tidak masuk, ada kadang kuncinan teknologi lawan pejepan. Mungkin pergi ke luar kota, ada kesimpulan tertentu, terhambat, masalah berikutnya. Hambatan yang pertama, biayanya mahal, sudah banyak yang tidak masuk, akhirnya berikutnya besok, mau produksi juga tidak lancat. Sekarang, hambatan yang berikutnya yang dihadapi sekarang adalah penjemuran. Penjemuran, makhluk musim penghujan, ini banyak masalah. Ketika dijemur, mungkin jam 8 pagi sampai siang, kadang jam 2 hujan. Terus harga per kilo ini mentahnya? Mentahnya sekitar Rp15.000 per Rp100.000. Ya sekitar Rp100.000-Rp100.000. Terus sekarang peningkatannya, dulu belum pakai mesin berapa kilo, Kak Pejol? Sampai 2,5 kg. 2,5 kg. Kalau sekarang sudah pakai mesin? Mesin yang ini, bisa 4 kg atau 5 kg? Jika tambah-tambah berkurang masalah, jadinya lanteng ini sudah banyak, walaupun beras cukup kurang, tapi hasilnya ini semakin banyak. Dulu pakai manual, ini jumlahnya sedikit. Keuntungannya juga menipis. Itu hasilnya mepet sekali. Sekarang, walaupun buat dua pintar setengah atau pintar setengah, ini jumlahnya ini semakin banyak. Kalau dengan pakai mesin, dikondisikan bisa. Nah, ini ciptaan hasil Pak Pejol. Nah, hasilnya luar biasa ini untuk kehidupan sehari-hari Pak Pejol mengandalkan usaha dari level tersebut ini. Dari CPI Kreatif, mengharap ibu-ibu bapak-bapak yang mau usaha lempek, jangan takut untuk memulai. Karena memulai itu sangat penting untuk menciptakan kesuksesan. Lebih baik gagal daripada tidak mencoba. Terima kasih. CPI Kreatif, Wira Wiri, Wira Usaha.